Menurut kalian ya gimana kesan terhadap episode terakhirnya melukis senja Walaupun akhirnya happy ending tapi tetap cukup mengandung bawang ya guys Bikin kita mewek-mewek dan cukup puas buat adegan terakhirnya Jadi kalau ditanya nih lebih sedih episode terakhir atau sedih karena melukis senja ternyata sudah tidak lagi menemani kita di siang hari kita nih guys Ya walaupun ending dari melukis senja ini masih menimbulkan misteri dimana senja ini belum ketahuan nih Dia bakal cenderung keubur-ubur atau ke rangga seorang psikolog muda yang ganteng Dan juga gak cuman itu loh misteri dimelukis senja yang belum terpecahkan adalah Kemana ya neneknya senja di episode terakhir bukannya dia itu mentang banget Anissa balik sama Arman Tapi kok dia gak muncul? Hmm ada adegan yang di skip nih kayaknya Tapi eh tapi untuk sebuah sinetron yang mungkin bisa dibilang ditamatkan karena ratingnya tidak memenuhi syarat Melukis senja ini bisa dibilang tamat dengan cukup memuaskan Ceritanya cukup rapi dan juga ngena banget terhadap konflik yang memang sudah ditampilkan di awal Walaupun penyebab hilangnya jingga tidak kembali diceritakan sih Tapi oke lah ya Jadi berasa bukan nonton sinetron sih Tapi kayak mini seri yang memang sudah diplot dan juga dipikirkan Akan terjadi beskian episode dengan ending yang cukup menarik Nah setelah melukis senja tamat nih guys Kira-kira kalian pengen mimin bahas apa ya? Mimin tunggu di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan cerita dari Rias TV Karena kita bakal selalu review cerita-cerita menarik dari sinetron-sinetron hits masa kini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye